Halo what's up guys, kembali lagi sama saya Ridwan, owner dari Bursi Store Dan hari ini saya mau kedatangan tamu guys Tamunya itu tamu dari Jakarta Seorang aktor sinetron Yang lumayan terkena aktor ini Terus beliau juga pernah dapat penghargaan Sebagai aktor cilik terbaik tahun 2010 Ya 10 tahun yang lalu Dan aktor ini Sering nongol di TV guys Dulu sering nongol di RCTI Sekarang sering nongolnya di SCTP Di sinetron Anak Langit Kalau di RCTI itu Anak Jalanan Kalau misalkan di SCTP itu Anak Langit Dan katanya sih Minggu-minggu depan dan bulat-bulat depan Akan mulai tayang itu yang namanya sinetron Anak Band Anak Band ini isinya pemain-pemain dari sinetron Anak Jalanan Yang dulu tayang di RCTI Kalau kemarin kan ada beda-beda pemainnya Dan Anak Langit yang di SCTP itu udah ganti pemeran utama Tapi sekarang katanya bakalan ada sinetron Anak Band Yang isinya adalah pemain-pemain inti Sinetron Anak Jalanan RCTI Tahun-tahun yang lalu dah pokoknya Aktornya siapa? Kita tunggu aja Aktor yang akan datang ke Bursi Store Siapanya? Belum datang guys Pokoknya pantengin video ini Tonton sampai selesai Biar kalian semua tau siapa aja yang datang ke sini Dan ngobrol apa aja di sini Pokoknya tetap tonton video ini sampai selesai Ini dia tamu kita yang dari Jakarta guys Berarti udah tau dong ini siapa? Ini adalah siapa ya? Siapa ini? Siapa? Papanya kalian pasti kenal Sering ada di SCTP Sering ada di RCTI Dan nanti mulai besok atau kapan sih Taya ini anak band itu? Gak tau deh Pokoknya dah cepet tayang pastinya Entah lagi kita bakal tayang Pokoknya besok-besok udah ada sinetronya udah tayang Nah kebetulan gue juga pengen konten juga Di channel youtube gue Halo Sama sore Siang ya? Siang sama sore? Siang Kakutnya bingung gitu yang mana Oke bro Angga Gimana perjalanannya? Dari Jakarta kemarin Lanjut ke padalarang Terus dari padalarang Nungguin saya kemarin Sorry nih kemarin Jadi dikacang ini kemarin Jadi kemarin Sebelum pas nunggu di sana Saya kemarin saat maghrib dulu Oh jadi udah habis saat maghrib langsung jemput Angga Terus saya langsung anterin ke hotel penghinapannya Yoi dong Yoi dong Harus ini malam juga sempet jalan-jalan Oh kemarin sempet jalan-jalan? Sepet malam ya Malam sempet muter-muter sebentar Jadi guys Ini Angga Putra ini Pas dateng ke Bandung Itu kemarin maghrib Udah nyampe Bandung Terus saya antar ke hotel Di Bandung hotelnya Hotel yang bagus Udah gitu Saya pulang Nah gak aja jalan-jalan di Bandung Iya dong Kemana aja kemarin dong? Kalau ke Bandungnya kemana aja? Kemana aja Oh enggak gak jalan-jalan Berenang di atas Berenang di atas hotel Ampe jam berapa? Ampe setengah satu Ampe setengah satu berenang? Enggak masuk angin itu Enggak tau Sekarang nih efeknya nih Oke guys Berhubung Angga Udah kesini Kalau misalkan Cuman Diam-diam aja Atau misalkan Cuman Ngobrol-ngobrol gak jelas Itu Enggak berfaedah ya Mending kita ngobrol yang Ini aja Yang berfaedah aja Yang bisa memberikan Apa ya Inspirasi positif Kepada Para penonton Bisa menjadikan Misalkan Apa yang ada di video ini Sebagai Motivasi Atau sebagai ide Atau Sebagai apa ya Pokoknya Mudah-mudahan aja Bisa bermanfaat Buat kehidupan kalian semua Yang nonton video ini Oke Gue udah ganti baju nih Tuh Ganteng Udah pake bomber busit Udah pake topi 5 panel juga Dari busit Oke langsung aja nih Sebenernya sih Saya pengen nanya Itu Tentang yang Prestasi Angga Yang kemarin itu Sempet dapat penghargaan Best Child Actor Di Indonesian Movie Award Bener gak? Ya bener Tahun 2011 Oh tahun 2011 Setelah aja Itu ada sebuah prestasi Yang Sekelas Artis pun Banyak nominasi Enggak tentu Dapet Tapi ini dapet Alhamdulillah Nominasi aja Sebenernya udah bersyukur Jadi Kayak dari banyaknya Aktor atau artis Di Indonesia Kalau kita udah menjadi Nominator aja Itu udah Menjadi suatu kebanggaan Tersendiri Karena dari sekian banyak orang Kita yang dipilih Lagi menang Pada saat itu Menang juga Bukan di sinetron Di film Film yang Laskar Pelangin bukan? Bukan Gak main Laskar Pelangin Judulnya Alangkah Lucu Negeri ini Oh Alangkah Lucu Negeri ini Itu gokil Kalau boleh cerita sedikit Di film itu Bener-bener film pertama Di situ peran jadi copet Dan kita dididiknya Bener-bener jadi copet Misalnya Cara nyopetnya Segala macem Ada Ada Latihannya Khusus gitu Seserius itu Dua bulan Latihan actingnya Di film itu Baru kita proses syuting Lama memang latihannya Awal mula terjun ke Dunia peran Itu sejak kapan Kalau awal dunia Terjun ke Dunia seni peran Mungkin orang tua kali ya Yang udah Apa namanya Nyeburin gue Di dunia seni peran Karena Memang dari dulu Orang tua tuh pengen Salah satu anaknya itu Ada yang kerja di dunia entertain gitu Jadi artis Pengen banget Mereka tuh Nah gue nya Kalau gue pribadi Pengen jadi pemain bola Oh pengennya jadi pemain bola Cuman gak boleh Sama nyokap Takut kaki patah dulu Alasannya Dan dulu Pada saat itu kan Di benak orang tua Kalau misalnya jadi pemain bola Masa depannya gak jelas Gak ada duitnya lah Tapi sekarang Salah gitu Nilai orang tua tuh Salah gitu Jadi jangan pernah takut Untuk Jadi dia akan menjadi Pemain sepak bola Karena Sepak bola sekarang Di Indonesia udah mulai diliring Iya betul Nah ini Apa ya Sejak usia berapa sih Masuk ke dunia seni peran Dunia seni peran tuh Dulu Umur 7 tahun Masukin sekolah acting Jadi gue Jadi gue Umur 7 tahun Di sekolah acting Terus sekolah acting Itu gue Kurang lebih 7 tahun Sampai 8 tahun Ada namanya Di sanggar kreatif Pengkel kreatif anak Indonesia Gue 7 tahun Ter latihan acting Di situ Wow 7 tahun Tapi sekolah Tetap SD SMP Kayak gitu Ah iya Jadi Sekolah actingnya itu Sabtu minggu Oh sabtu minggunya Sekolah acting Iya bener Kena sampe jumat Sekolah biasa aja Sekolah biasa Sabtu minggu juga Sekolah biasa Cuma kayak Latihan actingnya itu Di jam pulang sekolah sore Oh gitu Jadi memang Didasari sama Sekolah Di dunia acting Sekarang kan udah Oke lah Hari ini udah Bang Pernah ini gak Apa sih Ceritain Tentang kesusahan Kalau misalkan Artis ceritain Tentang kesenangan Kesenangan Ya biasa ya Kalau misalkan Bayaran artis Kan gede Guys Tapi kita gak tau nih Artis itu Sempet susah Sempet Susahnya gimana Pernah Pernah masa-masa Susah kayak gitu Pastilah ngerasain Masa-masa susah Jadi gue tuh Dulu sama bokap Pertama kali honor Dibayar itu 25 ribu 25 ribu? Karena memang Adriel Perannya cuma figuran Lumpang lewat Doang Gue ngerasain Di peran figuran Itu Kayak di pembahasan Seru nih Belum pernah dibahas Di mana-mana Pinter juga Jadi memang Waktu itu Dibayar 25 ribu Keadaannya Memang masih Di tahap Masih jadi Extras Atau figuran Cuma numpang lewat Oh figuran Numpang lewat aja 25 ribu Dulu tapi ya Sekarang Sekarang udah Sekitar 150 ribuan 150 ribuan Kalau gitu Saya juga boleh dong Numpang lewat Dapat 150 ribu Daripada jualan Mending numpang lewat aja Kan dulu Dulu gue 25 ribu Jadi kita punya cerita Mbak Naik motor Mbak berdua Rumah di kota Lokasi di Depok Studio Alam Lumayan lah Kurang lebih Satu jam setengah Perjalanan Nah ini kita Shooting dari jam 10 pagi Baru di tech Itu jam 10 malam 12 jam Pulangnya Pulangnya Dapat honor 25 ribu Di tilang Jadi kagak jadi Dapat duit Jadi nikmatin 25 ribu Harus nunggu 12 jam Udah dapat 25 ribunya Pulang di tilang Guys Itu sedih banget Sedih dong Sedih lah Pas di tilang Ini honor pertama Bukan honor buat orang tua Nangis gak itu Pas di tilang Pura-pura nangis aja Nangis lah Tapi asli nangis Atau pura-pura Itu acting Itu beneran Pasti kayak sedih Joloh ini Honor pertama gue Nah itu Honor pertama 25 ribu Nah sekarang Honornya berapa nih Sekarang acting Biar agak Apa ya Biar penonton Agak Apa ya Termotivasi Untuk jadi sukses Karena Semua kesuksesan itu Enggak apa ya Enggak mulus Berasal dari Nol Dari 25 ribu Nah sekarang tuh Biar orang termotivasi Berapa kira-kira Itu gak bisa Diungkapin lah ya Paling gak Gimana ya Cara ngomongnya Kalau Apa ya Kalau berani bayar lebih Pasti Dapat Kualitas yang lebih Gitu aja lah Intinya gue Di setiap judul Sinetwenang baru Motivasi Di diri gue sendiri Setiap gue punya Pekerjaan Di judul baru Misalnya Anak jalanan Anak langit Sekarang lagi jalan juga Anak ben Targetnya adalah Ketika gue dapet judul baru Gue harus punya satu rumah Jadi gitu Jadi kayak Biar ada Hasil lah Tihatan hasilnya Walaupun rumah itu kecil Sekecil apapun rumah kita Milik sendiri Milik sendiri Dan istana sendiri Gitu kan Bener 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 Motivasinya ke arah sana Jadi ada semangat kerjanya Gitu Kalau misalkan nih Buat Anak muda Anak muda Pasti sekarang juga di Jakarta Entah di Bogor Di Debrok Itu pasti banyak yang sedang mengalami Fase angga saat memulai Bener Banyak nih Figuran-figuran itu sekarang Lagi banyak Karena Pekerjaan juga susah Terus misalkan Banyak juga orang yang Pengen cita-citanya Cita-citanya itu Pengen jadi artis Tapi kan harus melewati Jadi figuran dulu Nah Buat temen-temen yang masih Jadi figuran Nih ada pesan-pesan Pasti ada pesan-pesan Ya Gue Tipe orang yang Sampai saat ini Ketika di lokasi Ketemu sama figuran Gue pasti Ngobrol sama mereka Masih kenapa Sama mereka Kalau misalkan Pesan-pesan yang bisa Gue sampein Kalau memang yakin Di bidang Di bidang ini Maksudnya di dunia acting Ingin jadi artis Apa segala macam Jalanin Cekunin Dan harus istiqomah Gak boleh setengah-setengah Kalau orang tua gue Pesen gitu Ketika lu udah Terjun di dunia entertainment Lu gak boleh tanggung-tanggung tuh Ibarat kata Disitu ada lobang Lu jangan kena beceknya doang Nyebur sekalian Kayak gitu Jadi Buat temen-temen Yang masih Ada di tahap itu ya Tetap semangat Dan jangan lupa Untuk terus berlatih Karena gak ada Gak ada aktor yang Terlatih Yang ada hanya aktor Yang terus berlatih Itu aja sih Jadi tetap semangat Buat kalian semua Yang masih jadi Figuran-figuran Harus istiqomah Di ranahnya Jangan apa ya Jangan tergoda sama Apa ya Kan dunia artis itu Banyak kodaannya Sangat banyak Yang datang disini Lu percaya nasi ya Gue tuh sama bokap gue Saking gue istiqomahnya Di dunia entertainment Ketika gue lulus sekolah Gue gak boleh ngelamar kerja Gue gak boleh ngelamar kerja Kayak Harus kan Kalau lulus sekolahan Kita harus nyari-nyari kerja Ya udah punya ijasa Di padang anggur Misalkan Misalkan Gue ngelamar ke Supermarket Jadi kasih Apa segala macem Pengen lah gitu Karena temen-temen gue Banyak itu disana Itu yang Yang ngelamar kerja Ke arah sana Cuman Pas gue pengen Ngelamar Gue udah bikin Surat lamaran Ijin nomor Tunggu kemana Gue ngelamar kerja Ini nih Ngapain Gue udah didik dulu Gue udah sekolahin dulu Acting Tunggu ke arah Tunggu kena pengen Semua pekerjaan sama aja Bidangnya aja yang berbeda-beda Dan keahlian yang berbeda-beda Lo punya keahliannya dimana Lo tepungin di situ semua orang punya punya bidangnya masing-masing di dunia ini ya memang takdirnya ada yang jadi artis emang takdirnya ada yang jadi pedagang baju kayak saya jadi semua pada isinya sama aja Oke itu dia kisah dari Angga Putra tentang honor pertama yang 25.000 serta apa ya pesan-pesan buat kalian semua yang masih merintis di dunia figuran dunia dunia ya dunia masih melamar kerja pokoknya tetap semangat istiqomah nih oke nah sekarang kan udah datang ke Bandung terus udah datang ke di stok kemarin ngomong mau nanya-nanya nih mau nanya-nanya gue mau nanya-nanya cuman gue nanti di konten dulu ada di sini kalau mau nanya-nanya nggak di konten sini ya jadi buat subscribernya Bullshare nanti kalian bisa bisa nonton bisa nonton di channel YouTube gua karena di channel YouTube gua ada konten Angga mampir dan kita lagi masih jadi ini adalah project Collabs guys Bullshit Ridwan Bullshit Ex Angga Putra Hendrawan Nah kalau misalkan nih kontennya di bullshit cuman tanya-tanya dari saya kepada Angga tapi kalau di kontennya Angga adalah pertanyaan Angga kepada saya nih oh ya itu YouTube nya yang mana nih yang namanya apa Angga Putra Angga Putra channelnya yang Angga Putra oke nanti saya cek nanti subscribe buat yang nonton subscribe juga channel Angga Putra pokoknya cek aja di YouTube Angga Putra pasti ada oke itu dia guys wawancara saya dengan Angga untuk konten YouTube sesi sampai sini aja tapi untuk konten selanjutnya bakalan lanjut via kameramennya Angga Putra jangan lupa like video ini komentar positif di videonya subscribe juga channelnya dan bunyikan lonceng notifikasi biar kalian semua nggak ketinggalan update channel waduh dan we will see the start see you next time in next videos bye 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 lu punya-punya modal 10 juta bisa buka clothingan itu gimana tuh ceritanya kalau misalkan untuk buka distro